Sisanya inilah yang harus kita tambah honornya. Nah itu yang namanya nggak, supaya dinaikkan. Tadi nggak berapa lagi? Yang lu PDG sekian, PDG sekian, sisanya ini kita naikkan. Kalaupun nggak istara UMK. Ya ini guru honor datang ke DPD Medan, ke ruangan saya. Terkait keluhan para guru ini yang selama ini mereka bertugas di sekolah. Ternyata ada sebagian oknum kepala sekolah yang memberhentikan. Ada juga sekolah lain yang menyuruh gurunya itu mencari sekolah lain. Berhasil keputusan bersama dinas pendidikan beberapa waktu yang lalu disampaikan di sebuah hotel, walaupun masih lisan sifatnya, tidak ada pemberhentian guru atau operator di masing-masing sekolah, BSD maupun nasibai negeri. Atas dasar itulah mereka, karena ada teman-teman yang merasa sudah diberhentikan, mereka menyampaikan keluh kesannya. Dan kami akan menindaklanjuti supaya keputusan itu dipatuhi untuk tidak memberhentikan guru maupun operator, baik DSD maupun SMP. Pak, ini terkait dinas pendidikan belum juga mengapakan guru ini. Seperti apa nih Pak? Apakah kita akan ke dinas pendidikan atau tindakan tegas kita seperti apa Pak? Nanti kita lakukan lalu komunikasi. Berkomunikasi, ya berapa kali nanti setelah mereka dapat data mungkin segera memberikan proses ya. Ini kan baru satu orang yang kita terima langsung di sini, walaupun tadi penyampaiannya ada beberapa puluhan guru yang ada di forum yang mereka ada di dalamnya. Jadi saya juga menunggu data, kalau data yang sudah masuk, tahu sudah siapa guru itu, siapa operatornya, saya akan dalam waktu singkat segera berkomunikasi dengan pihak dinas pendidikan. Keluhan para guru honor ini apa aja Pak? Pertama, mereka disuruh nyari sekolah sendiri, karena sudah ada lulus P3K di sekolah selama ini mereka bertugas. Yang kedua, itu mereka tidak lagi bisa mendapatkan haknya selama ini dapat intensif ya, karena sudah dikeluarkan. Yang ketiga, tidak bisa ikut ujian nanti untuk P3K berikutnya. Karena? Karena sudah dikeluarkan dari sekolah. Oh gitu, jadi mereka tidak bisa ujian lah. Tidak bisa mengikuti ujian berikutnya karena tidak terdaftar di sekolah manapun. Berarti dianggap bukan guru honor kan gitu. Tidak guru aktif. Tidak guru aktif. Jadi ini yang akan kita sampaikan nanti ke pendidikan Pak? Iya, pendidikan supaya mereka itu diberilah kesempatan. Tahu juga honor mereka tidak mengganggu yang lain kok, kita sudah PPD-kan kok di sini. Jadi tidak semena-mena ya Pak? Jadi pengawas pun tidak semena-mena memberikan penilaian. Jadi yang tidak linier bisa juga ya Pak ya? Oh bisa, Pak? Bisa. Karena katanya harus linier, ternyata bisa ya Pak? Tidak linier itu, kalau misalnya dia tidak linier ke SD, dijatuhkan ke SMP. Iya. Jadi tetap lah linier dia. Iya. Oke Pak Ramon. Sampai jumpa di video selanjutnya.